Wow sopi peleter saya sudah 18.800.000 ya teman-teman Oke teman-teman jumpa kembali bersama Iwan disini Nah pada video kali ini saya akan kupas tuntas ataupun sharing mengenai Shopee Payletter ya Mungkin disini teman-teman ada yang belum aktif ya untuk Shopee Payletternya Atau bahkan ada yang ingin tahu bagaimana cara kerja Shopee Payletter ya dan untuk bunganya Nah sebelum dilanjut videonya Alangkah baiknya teman-teman bantu subscribe dulu dan like Kemudian tinggalkan komentar jika ada pertanyaan ya Jadi untuk Shopee Payletter ini Agar kita bisa mendapatkan limit Shopee Payletter Nah itu akun-akun yang terpilih oleh Shopee nya ya Yang pertama seberapa sering kita belanja di Shopee ya Nah itu untuk limitnya sendiri itu tidak langsung sebesar ini ya teman-teman ya Jadi yang pertama setiap akun itu kan beda-beda Ada yang dimulai dari Rp. 400.000 dulu Terus naik ke Rp. 1.000.000, naik ke Rp. 2.000.000, terus aja kan Nah cuman ya saya ini jarang dipakai teman-teman Jarang saya pakai karena apa ya Saya sudah punya kartu kredit yang lain yang benar-benar 0% ya Selama 3-6 bulan Nah kalau untuk Shopee Payletter ini ya Untuk yang 1 bulan, 1 bulan itu teman-teman bisa gratis ya 0% Tapi kalau misalkan sudah 3 bulan atau 6 bulan ya itu maka kena bunga Nah kurang lebih 2%an lah ya Sekitar segitu Nah tapi kalau misalkan telat teman-teman ya Telat dari jatuh temponya Maka teman-teman dikenakan denda 5% Wow ngeri juga ya teman-teman ya Nah jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah aktif di Shopee Payletternya Jangan sampai Apa namanya Telat bayar ya Oke kita kasih contoh ya sekarang ya Untuk membersihkan waktu saja Nah misalkan saya mau belanja ini ya Katakanlah saya cari yang Redmi Misalkan Note 13 Pro Nah saya mau belanja ini ya Pakai Shopee Payletter misalkan kan Nah oke Oh ya sekalian ya buat teman-teman yang ingin beli Apa namanya Gadget ya Khususnya untuk Redmi Yang ini nih misalkan yang 12 Pro ini Bisa dicek saja di link yang ada di deskripsi ya Ataupun di Apa namanya Di link popnya saya Nah Katakanlah saya ingin beli ini ya Nah teman-teman ya Perlu teman-teman ketakui Dan kita hitung bareng-bareng teman-teman ya Nah saya contohnya ya Saya beli handphone yang ini Yang Redmi Note 12 Pro ini Beli Nah disini kan ada rinciannya teman-teman ya Ada rinciannya Nah Kalau misalkan nih Pembayarannya pakai Shopee Payletter Iya Shopee Payletter Ini kan ada BCA ya Nah ini nih ada rinciannya Nah direkomendasikan ya Nah ini teman-teman Shopee Payletter saya kan Udah 18.800.000 ya Nah Kalau misalkan Kita untuk Apa untuk yang cicilan Satu bulan Beli sekarang ya Yang beli sekarang Nah ini nih Beli sekarang Bayar bulan depan Nah itu kan Ini Cicilannya itu 0% teman-teman ya Enak banget ya Jadi untuk dana talang lah ya Nah kalau misalkan teman-teman Ngambil yang 3 bulan Nah ini Sudah beda lagi teman-teman Sudah Pasti kena bunga ya Sekitar ya 100.000an lah per bulan ya Tapi ya itu masih worth it juga ya teman-teman ya Apalagi di saat kita misalkan Tidak punya uang ya Kita bisa ditalangin dulu sama Shopee Nah Jadi Perlu Di garis bawahnya juga ya teman-teman ya Untuk Shopee Pay Letter ini Beda dengan Shopee Pay ya Kalau Shopee Pay itu kan bisa dicairkan Dalam bentuk uang Gitu Tapi kalau Shopee Pay Letter itu Tidak bisa dicairkan Kedalam bentuk uang ya Itu hanya Dana talang saja dari pihak Shopee Untuk dibelikan ke barang ya Misalkan Seperti kita mau beli gadget Mau beli fashion Mau beli Sembako Yang ada di Shopee lah ya Nah Bisa Manfaatin Fasilitas dari Shopee Pay Letter itu Nah Jadi itu teman-teman ya Untuk Sekilas pembahasan tentang Shopee Pay Letter ya Sebenarnya Ada plus minusnya juga ya Maksudnya ada plus minusnya juga Ya Minusnya Di saat kita Apa namanya Ada keterlambatan pembayaran Yaitu Dikenakan bunganya Besar ya teman-teman ya Tapi ketika kita Misalkan cuma hanya satu bulan ini Ya Itu 0% teman-teman Ini sangat Sangat Enak sekali ya Nah Jadi bagaimana menurut teman-teman Silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye